Ini saya mau tanya nih ke Akang. Akang di sini tinggal dengan siapa? Ada bangunan-bangunannya unik, begitu. Akang itu sebetulnya siapa sih di dinasti Toriko Sawahiyah ini? Kerajaan. Kerajaan Toriko Sawahiyah ini. Dan mohon maaf, saya melihat hirup pikuk yang terjadi di Indonesia hari ini. Bukan hirup pikuk yang indah, tapi hirup pikuk yang mumah, yang rungsin. Ini hari kemerdekaan. Dilarang ngomongin kemiskinan. Ini hari kemerdekaan. Mari sejenak kita berpura-pura bahagia. Saya tinggal di sawah itu karena saya ingin merdeka. Intinya itu aja. Luar biasa. Saya ingin merdeka dari penjajahan yang seharusnya tidak menjajah kepala kita. Makanya Alhamdulillah, hari ini saya tidak peduli mau gas naik, LPG naik, tidak peduli, terserah. Karena saya punya gajubakar. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Kang Aang Dekartika, Hero TV. Oke teman-teman, ini adalah video lanjutan dari konten saya sebelumnya bersama rekan-rekan. Kunjungan kita ke wilayah dinasti Toriko Sawahiah. Yang mana ini dipimpin oleh Presiden Kang Ihung. Bagi teman-teman yang penasaran dengan apa sih itu namanya dengan dinasti Toriko Sawahiah. Bisa tonton dulu video kita sebelumnya kunjungan kita ke dinasti Toriko Sawahiah. Yang mana wilayah ini adalah sangat tersembunyi teman-teman. Jadi kita juga ke sini hanya melewati jalan setapak. Dan ini benar-benar real, tidak bisa masuk ke dalam ke sini. Nah di konten kali ini kita akan ngobrol santai bersama Kang Ihung sambil makan. Dan apa pendapat Kang Ihung tentang perpindahannya Ibu Kota ke IKN. Apakah itu ada unsur kepentingan orang-orang tertentu atau misalkan ada unsur lain. Jadi kita akan dengarkan dari orang intelektual, orang yang tamatan Universitas Indonesia berbicara tentang perpindahan Ibu Kota ke IKN. Jadi simak terus pembahasan kita kali ini biar tidak gagal paham. Saya doakan yang selalu setia nonton di channel ini mudah-mudahan rezekinya luar biasa berlimpah dan dimudahkan segala urusan. Nah Alhamdulillah teman-teman jadi ini adalah suasana yang mungkin orang kota tidak dapatkan ya. Jadi kita di sini ngobrol sambil masak. Nah ini ada hau. Jadi yang namanya siduru di hau ini sekarang sudah jarang teman-teman. Alhamdulillah kita mendapat kesempatan luar biasa, pengalaman yang sangat luar biasa. Kita berkunjung ke suatu tempat yang dinamakan dengan Toreko Sawahya. Jadi dalam artian ini adalah tempatnya di sawah ya. Walaupun musim kemarau di sini tetap nyawa. Jadi mungkin ini wilayahnya sangat subur sekali. Dan di sini juga disediakan kalau ada yang mau menginap dari luar, ada disediakan untuk penginapan teman-teman. Jadi benar-benar ini terpencil, sangat unik sekali, jauh dari kerampian. Dan kalau ini adalah kamar mandi ya. Nah ini yang disebut dengan majelis tempat pertemuan. Jadi ke sini ternyata banyak sekali orang-orang yang main ke sini. Mungkin berbeda-beda dengan kepentingannya. Nah ini ruang pertemuan. Kalau ini katanya ini musyola kedua. Kalau ini tempat menginap bagi teman-teman yang ada di sini. Dan mungkin kita akan nanti akan lanjut di konten selanjutnya. Kita akan melanjutkan pembicaraan kita tentang pemikiran-pemikiran yang beda dengan kita. Jadi teman-teman simak terus di konten kita-kita. Khususnya konten ini. Mudah-mudahan dapat pelajaran yang kita ambil. Tewanya berarti suaminya. Dengan asing dan meskipun makarang dengan asing bahagia karena asing di sini rasanya enak. Jadi kita akan lanjut makan ya. Nah ini membuktikan kalau hidup di Toriko Sawahya ini tentram adem nyaman. Di sini ada jengkolnya ada. Nanti kita makan bareng. Berarti kalau ada di sini ke warung jauh ya teh? Lumayan. Jadi harus, baiknya sih harus nyetok. Oh nyetok ya, nyetok makanan berarti. yang ini sepil makanannya teman-teman ada jengkol ada tempe asin mantap ya ada seni-seni gitu ya Oh Teteh sebelumnya apa pemeran teater gitu ya betul dulu waktu kuliah pernah ini harus diambil Oh enggak enggak masuk pernah apa pernah main teater pernah berkesenian waktu masih kuliah di di Bandung di teater kampus terus di bengkel teater Renta di Cipayung Depok di almarhum Pak Renta sama sama istrinya Ibu Ken Juraida luar biasa pengalamannya dan mungkin nanti kita minta sedikit waktu untuk bermain perang nah kira-kira bagaimana ya sekilnya sekilnya mantap Masya Allah kita lanjut di konten selanjutnya jadi jangan klien channel jadi nantikan di konten selanjutnya Oke kita akan lanjut makan teman-teman hehehe 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 sesuatu kamu tuang kamera si tambangnya ya gak tidak dia ya nah justru besar nan hehehehe bercubah cuma siada hehehe tidak kaya dia ini pasang-kaya ini ini maku-kagak jadi ya jadi jadi dunia karena tanpa kamera tidak seindah yang kita bayangkan ini juga kamera ya saya laman jaman-jaman ilmu melipat bumi ini memang relatik teknologi ini dilipat kamu bisa kak? kalau misalkan laki-laki suasana makan ini diseniin jadi dibikin apa namanya? kuisi apa namanya? jadi inspirasi jadi kan gini tentang dunia permakanan aja ya orang lupa nyari enak itu lagi-lagi kebentuk gitu ya kan padahal jangan-jangan yang membuat enak makan itu bukan masalah sama apa makannya nah gitu kan pikiran kitanya, hati kitanya jangan-jangan itu yang membuat enak gitu karena apa? cobain aja misalnya ini dengan makanan-makanan yang apalah yang orang bilang mewah atau mahal gitu tapi kan kalau pikiran kita hati kita lagi semerawut bisa enak gak? kayak gitu jangan-jangan yang bikin seneng itu adalah jiwa kita ini masih bahasa saringat masih bahasa rahiri ya makanya kalau saya itu saya itu tidak pernah pusing sama saya Mbi Mbi hari ini kita makan apa? gak pernah pusing ini justru kalau kita tarik lebih-lebih ke atas yang paling pusing ini yang paling pusing itu pertanyaannya jika hari ini atau saat ini makan kita enak mampu gak kita bersyukurnya nah itu yang pertanyaan itu apa yang akan kita lakukan jika saat ini makan kita enak bukan masalah sama apanya kalau mau pusing ini kalau mau pusing jangan mikirin makan sama apanya tapi pusinglah ketika kita tidak bisa bersyukur terhadap apa yang kita makan ada ucapan terima kasih kepada saat pemberi rezeki sebelum kepada yang pemberi rezeki makanya kenapa kita berdoa tiba-tiba dalam doa makan kita itu mencampuran untuk semua orang sadar gak? ini kasih siapa yang nanam jangan dulu ditarik ke Tuhan jika ada pedagang tahu nih hari ini kita tidak makan tahu jika tidak ada ayam nih kita gak makan delur tapi ada gak hari ini orang yang mengucapkan di hari kemerdekaan ini Agustus 95 bangsa Indonesia mengucapkan terima kasih kepada para petani ayam petanak ayam ada gak disampaikan itu oleh presiden kita yang terhormat atau oleh gubernur kita atau oleh gubernur kita mari kita ucapkan syukur kepada para petani bangsa Indonesia yang masih memberikan makan kepada kita orang-orang yang mengucapkan orang-orang yang mengucapkan kemerdekaan iya pernah gak kita bersyukur adanya mereka adanya petani ini yang belakang itu yang belakang itu ini kuning aja belum lagi kalipan-kalipan lokal ini kan yang senang itu kita bareng-bareng makan bersama nah fungsi makan bersama itu kan tidak ada kasta hidup sama secara makan saing mencicipi itu daripada lokalnya nah makan barang gini itu ya kebetulan kalau disini sudah siap sudah jadi keseharian gitu nah itu kan alas dan piring yang terpisah itu itu kan membentuk individualistis juga sebenarnya ya mungkin sembari kita makan sembari mengobrol ya itu kalau untuk pendapat Kang Eung tersendiri pindahnya ibu ketak kita ke IKN ke Kalimantan ya itu gimana tanggapannya tuh kalau saya nyaranin kalau ada biaya dananya harusnya itu setiap 10 tahun atau 16 tahun sekali pindah kayak kemana ya terus keliling itu baru keadilan nah keirian Kalimantan kok kemana lah pokoknya kalau di Indonesia itu ada berapa pengen di sini? di Indonesia saya kurang paham nah jadi jangan lulu kiamat lah kalau ibu kota belum pindah ke 38 tempat itu jadi sama-sama merasakan jadi saya itu termasuk orang yang setuju jika ibu kota terus berpindah-pindah tapi dalam pengertian keadilannya itu gitu berarti bisa memperbaharui ya dari tadinya maksudnya gini ya kita takut disalahkan disidang oleh tempat oleh alam di akhirat nanti nanti Kalimantan bicara hei bangsa Indonesia apa sih yang salah dari gua kata si tanah Kalimantan? kenapa sih kalian gak mau gak mempercayain mencoba sekali-kali tanah Kalimantan menjadi ibu kota? kata idian jaya kenapa sih kalian bangsa Indonesia gak sekali-kali mencoba tanah kami menjadi pusat kebudayaan Indonesia kenapa yang punya hak itu cuma Jakarta doang gitu jadi itu masalah yang setuju dalam pengertian itu masalah teknisnya pembangunan biaya dan lain-lain yang suka dibahas di dunia maya itu urusan lain itu mah masalah pengurusan mah tapi inti substansi masyarakat itu tidak masalah itu lebih api sama ya gitu kalau berbicara masalahnya saya gak peduli mau di Jakarta mau di Kalimantan atau saya udah punya dalam tanda petik saya punya negara sendiri negara Toriko Sawahiya ya beneran gak ada masalah yang saya masalahin itu bukan masalah Kalimantan, Jakarta atau Kirian Jayanya yang saya masalahin itu kita bisa gak mengelola itu sebuah ibu kota menjadi sebuah kota yang yang bisa menyebarkan keadilan menyebarkan kemakmuran menyebarkan semua hal yang menjadi kebaikan untuk seluruh bangsa Indonesia saya hanya mempertanyakan itu jadi bukan mempersonalkan tempatnya terlalu banyak terlalu banyak terlalu banyak jadi kalau niatnya baik jangan ke Kalimantan mau pindah ke bentar ujung juga ke orangnya ke majalengah ayu-hayu banget bagus lah pindah ke Kalimantan sekali-kali kita beri jatah jadi saya bertanya kenapa harus di Jakarta terus? emang Jakarta tanah suci? tanah suci bangsa Indonesia adalah Jakarta kalau berbicara struktur tanah jangan-jangan tanah Jakarta dibanding tanah terikosewahi ya bagusan terikosewahi ya tanahnya makanya sarannya untuk pemerintah pindah sini ya? oh dibanding boleh tidak boleh karena tidak salah ini keluaran sarjana UPI guru pendidik gitu ya ini inspirasi tidak harus dibangunan ya kepada Pak Prabowo nanti kalau udah nanti kita uji di Kalimantan kalau misalnya ada lagi perkembangan kita pindahin ke Irian Jaya pindahin ke Sumatera terus semua kebagian nah nanti baru di ujung kita evaluasi di tanah mana yang ibu kota itu lebih bagus iya kalau tidak terjadi evaluasi ya gimana? emang kalian coba aja dulu gitu kalau ternyata Kalimantan lebih buruk dari Jakarta ya kita pindahin kalau lebih bagus ya lanjutin kan tinggal gitu yang penting itu harus bahagia minimal bisa gak membahagiakan bangsa Indonesia gitu lah nah persoalan pertanggung jawaban ya itu tanya pada orang-orang yang berwenang lah jadi maksud pengertian saya setuju ke Kalimantan dalam sisi substansi itu ya pindahin lah ya jangan kan ibu kotanya presidennya aja kalau memang mandeg ya kita ganti kan kayak gitu gitu ini bukan emang ini bukan semuanya kita lagi makan ya ini kadang ini Pak Jokowi bagus terus beli hak nanti saya juga lama-lama ya kalau dipilih kan saya juga mau nyalonin masa bisa dan enggak ya gimana nanti tapi kan saya juga punya hak makanya kenapa itu sakit ini kenapa abu kenapa tentang sugesti kan sakit berdarah gitu aja ya udah dia aja jam pen jam pen jam pen jam pen ya emang udah pindah ya Kalimantan udah ha kemarin kemarin upacara itu juga ujaran disana upacar di tamen hmm kali-kali presiden atau gubernur yang makan-makan seperti ini di daun percangan lokal kalau saya nyebutnya wajib 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 hmm presiden makan barang warga ada di mana kasta itu harus dibuang kita disini juga enggak apa ya hehehe jangan dah kalau ketika salah ya selama PC-MISINnya belum sama jangan bukan oposisi Beb kita mah Beb ngomong ini bukan sebagai oposisi orang saya pendukung kebijakan pemerintahan dengan pemerintahan saya itu hmm apa termasuk orang yang mendukung pemerintahan gini 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 seburuk-buruk pemerintahan lebih baik lebih baik dibanding negara tanpa pemerintahan gitu maksudnya seburuk-buruk polisi tapi lebih baik dibanding yang tidak ada-ada polisi sama sekali sekaya kayak gitu seperti tegen buat min goals saja jadi 間 kemudian yang berbicara negatifnya ada Ya siap-siap aja IKN Jadi kayak Jakarta Nah itu IKN dari Kalimantan Jadi tanah yang macet Itu berbicara sih keburuknya Itu kan pilihan Jadi kalau ngeliat dari sisi itu Saya orang yang menolak Jika ibu kota pindah ke Majalengka Satu enam orang Majalengka Saya menolak Kenapa Kang? Yang mau Majalengka jadi Jakarta Tapi saya sarankan kepada orang-orang Kalau mau ibu kota pindah Bagus secara keadilan Tapi saya menolak Kalau pindahnya ke Majalengka Karena saya tidak ingin hingar-bingar Majalengka bertambah Terus dengan alamnya yang lestari Polusi yang ingin Kalau saya penyuka kesepian Bukan Saya itu aliran kesepian Tidak suka keramean Ketenangan Kalau ada ibu kota Perti rame Tapi bagi para penyuka keramean Ya bagus lah Cari ibu kota ke daerah-daerah penyebaran Seleranya masing-masing Asal jangan mengganggu badui lah Kalau kau jawab alat Bahaya badui Bahaya Ibu-imu di luar nalarnya takutnya dikeluarin Kalau sampai di badui ada tambah alban Kan pusing juga kita Siapa yang mau nambal Ya kalau jadi ibu kota kan gitu kan Pas ada tambah alban Ada Jadi ada tempat dunggem kan Kalau badui dalam ada tambah alban Berarti banyak motor Nah ada motor Ada pom nantinya kan Gak mungkin juga kan Buka tambah alban Kalau gak ada motornya Ada pom nantinya kan Resikonya paling gitu Nah ya tinggal tergantung orang Kalimantannya nih Mau gimana Mau hidup yang seperti apa Jadi Masing-masing punya nilai positif dan negatif lah Pasti orang Kalimantan juga Ibaratnya ngasih syarat-syarat Boleh Membangun ibu kota segala disini Asal jangan A, B, C, D Kalau ingat jaman dahulu kan ada Ya tragedi apa gitu ya Wah Ya makanya kan Letaknya juga kan letak Pengelolanya gitu Masalah pengelolanya Jadi kalau masalah penyebaran tempat Tuhan bisa nanti gak ada masalah gitu Karena itu ya ada bagiannya juga Di mana silah ya Hak-hak setiap wilayah kan Dimanfaatkan kebaikan untuk negara Jadi dari sisi keadilan Dari sisi kesetaraan Dari sisi pemerataan Bagi saya itu gak ada masalah Malah masalah ya Malah-malah bagus Malah positif juga Luar suguhi oleh pimpinan Kalikoh sawah ya Makanan ada nasi Ada berbagai macam lauk pauk Dengan tidak menggunakan piring Menggunakan daun Itu saya rasa lebih nikmat ya Biar pada menggunakan piring Karena ada nilai kebersamaan Mungkin nanti ditutup di pembicaraan selanjutnya Jadi Ngobrol sama Kang Iho ini sangat menarik Jadi selain menambah wawasan Banyak hal-hal yang mungkin Di luar pemikiran kita Jadi nantikan di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih